Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam bunda Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik bunda Nah teman-teman, bunda akan mengajak teman-teman untuk belajar hadis yang baru Namun sebelumnya bunda akan mengajak teman-teman untuk bermain tebak-tebakan Siapa yang mau ikut? Aku Kita mulai ya Nah sekarang teman-teman jawab ya Apa yang harus kita lakukan supaya kita disintai oleh Allah? Mengajik Betul teman-teman Lalu apa lagi ya? Melakukan solat Betul juga teman-teman Apalagi ya? Berselukah Alhamdulillah Alhamdulillah Betul sekali teman-teman Itu tadi adalah Perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah Dan Allah akan mencintai orang yang melakukan perbuatan tadi Hebat teman-teman semua Subhanallah Oh hebat-hebat ya teman-teman Teman-teman sudah tahu hal-hal yang membuat Allah mencintai kita Nah tapi teman-teman ada lagi hal yang membuat Allah lebih mencintai kita Apa ya? Ini terdapat pada hadis yang akan kita pelajari sekarang Yuk sama-sama kita baca hadisnya ya Hadis mu'min yang kuat Al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minul ba'if Artinya mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah Hadis riwayat muslim Nah teman-teman semoga kita semua menjadi mu'min yang sehat dan kuat Supaya kita lebih dicintai oleh Allah Maka dari itu yuk sama-sama kita jaga tubuh kita Supaya menjadi sehat dan kuat Karena kalau tubuh kita sehat dan kuat Kita dapat melakukan ibadah dengan maksimal Terima kasih teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh